Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan ekspresi kemarahan atas aksi terorisme di London Bridge dan buruh market Inggris. Melalui akun Twitternya, Trump kembali meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memperlakukan pelarangan imigrasi terhadap negara-negara yang ditengarai sebagai basis kelompok radikal. Keinginan seperti ini kerap kali diutarakan oleh Trump. Bahkan ketika masa kampanye dahulu, Trump juga berulang kali menyatakan akan melakukan pelarangan imigrasi terhadap sejumlah negara muslim yang dinilainya kerap terlibat dalam aksi terorisme. Namun keinginan Trump ini kerap menemui jalan buntu karena ditolak oleh pengadilan Amerika Serikat. Saat itu keinginan Trump dinilai sebagai sikap diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sikap keras dan ekspresi kemarahan terhadap tindakan terorisme bukan kali ini saja ditunjukkan oleh Trump. Sebelumnya pada tanggal 23 Mei lalu saat terjadi teror bom di lokasi konser musik Ariana Grande di Manchester. Dalam pidatonya Trump secara berulang kali menyebutkan para pelaku teror itu sebagai para pecundang. I would like to begin by so many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers in life. I won't call them monsters because they would like that term. They would think that's a great name. I will call them from now on losers because that's what they are. They're losers. And we'll have more of them, but they're losers. Just remember that.